Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaman teman salam dari Masika ngalap barokah Hari ini, Senin, tanggal 26 September tahun 2022 Masika berada di tempat bersemayam putri di desa Waragati Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Berdasarkan cerita rakyat yang beredar secara turun kemurun Desa Waragati berdiri sekitar akhir abad ke-16 Sejak dibukanya hutan belantara di pinggir sungai Ciherang Untuk dijadikan pemukiman yang kemudian diberi nama Wana Gati Atau hutan lebat yang indah Sebagai penghormatan atas jasa-jasanya Tokoh pembuka hutan tersebut di juluki Buyut Wana Gati Setelah pemukiman tersebut semakin luas dan penghuniknya semakin banyak Maka berkembang menjadi sebuah desa yang diberi nama Wera Gati Yang artinya Indah Lan Lestari Pada masa itu wilayah desa Waragati cukup luas hingga mencakup desa Nanggewer Dan dipimpin oleh para demang yang memiliki kesaktian tinggi Seperti Demang CCP Demang Jaya Maindra Demang Rangga Jaya Demang Rangga Pati Dan Demang Kalang Banteng Khusus mengenai Demang Kalang Banteng Nama ini sebenarnya merupakan julukan atas kesaktian dan tenaganya yang luar biasa Laksana Banteng Menurut sebuah versi cerita tokoh ini gugur dalam perang bantar jati Pada saat membantu tokoh sejarah Ki Bagus Rangin mengusir penjajah Selanjutnya sejalan dengan terjadinya penyerahan daerah kekuasaan kerajaan Sumedang Larang Bagian timur mulai Cii Lutung sampai berebes kepada kesultanan Cirebon Maka pengaruh-pengaruh Cirebon pun semakin kuat masuk ke weragati Julukan Demang bagi seorang kepala desa berubah menjadi kuwu Dan karena seorang kuwu merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dan dituakan oleh masyarakatnya Maka selain sebagai pemimpin pemerintahan juga harus mampu menjadi petugas pernikahan warganya Yang merupakan tugas seorang lebih Itulah sebabnya kepala desa pada saat itu disebut Bewu yang berarti lebih kuwu Masa pemerintahan Bewu berjalan sekitar 45 tahun Pada masa itu terjadi sebuah peristiwa penting saat Bewu menikahkan anak perempuannya dimeriahkan dengan pegelaran wayang Pesta perkawinan berakhir dengan kekacauan Karena pengantin perempuan tergoda oleh sang dalang wayang yang kemudian membawa lari pengantin perempuan dan ditemukan tergantung di pohon beringin Bewu pun murka dan mengeluarkan supata atau kutukan Bahwa sejak saat itu di wilayah huragati dengan semua keturunannya tidak boleh ada wayang dan pohon beringin Semoga bisa memberikan manfaat khususnya untuk pribadi umumnya untuk yang menyaksikan video ini Akan tetapi tetap terus ikuti perjalanan masika dalam menelusuri sebuah tempat bersemayamnya seorang putri di sungai Ciputri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!